Memirsa kita buka CSI hari ini dengan sesuatu jasad bersimbah darah ditemukan dalam mobil yang terpakir di halaman salah satu ruko wilayah Tajur Wangun, Kota Bogor, Jawa Barat. Ya, polisi yang melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara menduga. Pria tersebut merupakan sopir taksi daring yang dibunuh oleh lebih dari satu pelaku. Sejumlah petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor, Kota ini tengah melakukan evakuasi terhadap sesosok jasad pria yang ditemukan bersimbah darah di dalam mobilnya. Saat ditemukan, posisi korban masih berada di balik kemudi. Dari identitas yang didapat, korban diketahui bernama Ahsanul Fauzi, warga Empang Bogor, Jawa Barat. Mobil yang juga terdapat cacaran darah di bagian kursi dan pintu kemudi ini diketahui terparkir di halaman ruko Jalan Tajur Wangun, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis Pagi. Dari pemeriksaan awal, polisi mendapati luka bekas sabetan senjata tajam di leher korban. Polisi menduga korban merupakan sopir taksi daring yang dibunuh oleh lebih dari satu pelaku. Selain melakukan olah tempat kejadian perkara di sekitar mobil korban, polisi juga melakukan penyisiran lokasi di sepanjang gang rumah warga yang berada tak jauh dari letak mobil korban. Polisi mencurigai adanya bercak darah di beberapa titik sepanjang gang. Aparat Satres Krim Polresta Bogor kini masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap misteri kematian pria diduga sopir taksi daring tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna untuk CSI RTV.